... Sebenarnya 14 keluarga menerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa. Di Desa Kancing, Kecampatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah telah mendapatkan dan menikmati bantuan yang bersumber dari dana desa ini. Penyeluarian bantuan langsung tunai dana desa ini dilakukan secara notunai. Atau ditransfer langsung ke rekening penerima Namun walau dilakukan secara notodayakan tetapi Pemerintah Desa Kancing Kejambatan di Karatinggi Bengkul Tengah Tetap melakukan acara secara sipolis Penjaraan bantuan langsung tunai dana desa ini pada 5 April 2024 Di kantor desa, hadir camat, karatinggi dan beberapa unsur terkait lainnya Tahun sebelumnya desa kancing, dana desa BRT-nya sekitar 21 KPM Dan tahun ini bisa berkurang menjadi 14 KPM Dan harapan kami kepada masyarakat yang dapat menerima bantuan tersebut Apalagi di dalam Ramadan, silahkan pergunakan sebaik Pembinaan dan pemberdayaan pemerintah desa Untuk menurunkan angka kemiskinan ekstri di desa kancing Beri atas kesempatan untuk desa kancing Kepala desa kancing Ihsan Hermunda menjelaskan Tahun ini jumlah penerima bantuan langsung tunai dana desa ini Menurun dibandingkan dengan penerima sebelumnya Setiap penerima langsung mendapatkan sebanyak 4 bulan Yakni periode Jaduari hingga April Yang setiap bulannya mendapatkan pesaran bercapai 300 ribu rupiah Hari ini kami pemberdayaan desa kancing Terang melaksanakan bagian BLT langsung tunai Tahun sebelumnya pemberdayaan desa kancing mengangkarkan 21 KPM Dan Alhamdulillah pada tahun ini agak menurun menjadi 14 KPM Ini harapan untuk penerima Kami berharap kepada warga masyarakat yang menerima BLT Agar bisa memanfaatkan sebaik-baik mungkin Untuk kebutuhan Ramadan Dan harapan kami bisa berguna untuk masyarakat yang menerima Penyaluran BLT dan desa yang cukup cepat dari desa kancing ini Mendapat apresiasi dari Jambat Karan Tinggi, Debi Septica Debi menganggap cepatnya penyaluran ini berhubungan dengan tertib administrasi oleh pemberita desa setempat Kami pemberitaan kecamatan maupun pemberitaan desa Beserta pendamping desa dan pendamping loka desa Berharap masyarakat yang menerima BLT ini dapat memanfaatkan Dananya untuk menyambut hari raya 1446 hijriah ini Dengan sebaik-baiknya Hari Sutrian Syah, RBTV melaporkan Baik, hari ini Kecamatan Karan Tinggi Menurutnya di Desa